Intro Salam saudara, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Pastor Nengah Yusab Dalam Renungan Pagi, Word of Wisdom Sudah dikasih di Tuhan, pagi ini kita akan belajar, kita akan mendengar renungan bersama-sama Hidup adalah ujian, bergemiralah 1 Petrus 1 ayat 6-7 Bergemiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah Yang diuji kemurniannya dengan api Nah sudah dikasih di Tuhan kita semua tahu bahwa setiap siswa, setiap mahasiswa Yang mau naik kelas atau naik level mereka harus mengikuti ujian Siswa atau mahasiswa yang tidak pernah ikut ujian tidak mungkin naik kelas, tidak mungkin akan naik level Nah demikian pun dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Tuhan terus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas dan kesetiaan kita kepada Tuhan Semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab pernah mengalami ujian di dalam kehidupan mereka Saudara, ujian yang kita hadapi itu beraneka ragam Tuhan menguji kesetiaan kita melalui janji-janji yang tertunda Melalui doa yang tidak terkabulkan Melalui masalah-masalah yang besar Pergumulan yang berat, tantangan yang berat Bahkan tragedi yang tak masuk akal Nah sudah dikasih Tuhan Ada juga ujian Ujian juga tidak selalu bersifat seperti ujian seringkali juga Berbentuk kehidupan yang serba nyaman Berkat yang berlimpah Keberhasilan, kesuksesan atau popularitas Itu pun ujian Nah seringkali Anak-anak Tuhan Atau banyak anak-anak Tuhan Lulus dalam ujian Melalui kesulitan Melalui masalah Melalui pergumulan Tapi seringkali anak Tuhan gagal Ketika Tuhan menguji dengan berkat Ketika Tuhan menguji dengan kesuksesan Ketika Tuhan menguji dengan popularitas Setelah dikasih Tuhan Sehingga banyak anak-anak Tuhan Ketika hidupnya mulai diberkati Mulai tidak setia kepada Tuhan Mulai tidak setia beribadah Mulai tidak setia dalam persekutuan Mulai tidak setia dalam memberi persembahan Atau bahkan Berkat yang didapatkan Berkat yang Tuhan berikan Dipakai untuk hidup Di dalam dosa Nah sedang dikasih Tuhan Tuhan bisa menguji kita Dengan masalah Dengan pergumulan Dengan tantangan Dengan Doa yang tidak dikabulkan Dengan terageri Tetapi Tuhan juga bisa menguji kita Dengan berkat Dan juga Kesuksesan Nah Sudara Ketika Tuhan menguji Seperti itu Sudara harus tahu Sudara harus tahu Berkat pun ketika Kau sedang diberkati saat ini Itu pun Tuhan bisa saja menguji sudara Supaya sudara tetap Punya integritas Kesetiaan Dan ketatan Kepada Tuhan Sudara Ujian sebuah Keniscahayaan Bagi kita Sebagian anak Tuhan Mau tidak mau Suka tidak suka Kita pasti menjalani ujian Kita tidak bisa menghindar Sudara Mengapa Kita tidak bisa menghindar Kita harus terus Menjalani Kita harus terus Gembira Menjalani Mengapa Karena ujian Itu tidak akan Melampaui Kekuatan kita Ujian itu Pasti berakhir Dan bila kita lulus Tuhan akan memberi Upah Dalam kekekalan Yakubus 1.12 Haleluya Tuhan Yesus memberkati Tetap semangat Dan sehat Selalu Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Pada pagi hari ini Bahwa hidup ini Adalah Ujian Tuhan tolong kami Apapun ujian yang Tuhan berikan kepada kami Kami tetap Bisa Mengikutinya Dan kami Lulus Terima kasih Tuhan Berkati anak-anakmu Yang telah mendengar Kebenaran firmanmu Berkati mereka Apapun yang mereka kerjakan hari ini Tuhan berkati Sehingga mereka Selalu Berhasil Dan beruntung Nama Tuhan Dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat menikmati